Pasar Ramadan Parepare yang digelar Indosat, bekerja sama dengan pemerintah kota Parepare, Sulawesi Selatan, resmi dibuka oleh penjabat wali kota di alun-alun lapangan kota Andi Makasso Parepare, Sabtu malam. Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah memadati pasar Ramadan yang digelar di lapangan Andi Makasso kota Parepare. Di hari pertama ini penjabat wali kota Parepare, Akbar Ali membuka secara resmi pasar Ramadan tersebut yang digelar selama 16 hari. Pembukaan yang dihadiri perwakilan unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda kota Parepare, Miswar Pratama selaku event organizer dalam sambutannya itu mengatakan, pihaknya mengadakan pasar Ramadan tersebut untuk membantu pemerintah daerah dalam menekan inflasi, serta meningkatkan perekonomian para UMKM yang ada di kota Parepare. Kita harus lebih diam lagi, makanya kami membuat acara ini dan saya menargetkan perputaran ekonomi selama 16 hari di event ini tembus 8 miliar. Insya Allah kita akan disupport untuk seluruh UMKM kita dan juga ada seluruh dealer pemeran mobil, ada fashion, dan juga ada wahana yang tentunya membantu pemerintah untuk menekan inflasi daerah kota Parepare. Support UMKM sangat bisa diajak bekerjasama dengan UMKM dan tidak satupun event dari UMKM pada saat ini yang tidak pernah diizinkan dari kota Parepare itu sendiri. Sampai di pasar Ramadan yang kita lakukan di pelataran alun-alun masjid terapung dan Alhamdulillah kembali kita disupport di tahun ini di tempat yang lebih luas dan di tempat yang lebih mudah di lapangan anti Makassar. Yang perlu saya komunikasikan kepada masyarakat yang ada di kota Parepare adalah bagaimana M3 terus nyambung dengan masyarakat yang ada di kota Parepare. Sementara itu penjabat wali kota Akbar Ali sangat mendukung adanya kegiatan tersebut karena dapat mengembangkan perputaran ekonomi di kota Parepare, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun di akhir sambutannya itu, Akbar Ali menekankan pentingnya menjaga kebersihan lapangan Andi Makassar karena merupakan fasilitas umum, pihaknya meminta kepada warganya ataupun pengunjung untuk menjaga kebersihan dan keamanan agar event-event berikutnya bisa kembali dilaksanakan di kota Parepare. Silahkan memanfaatkan tempat ini, cuma satu pesan saya bahwa ini adalah kota Parepare, kota yang kita cintai bersama, jaga kerugunan kita, jaga kebersihan kita. Saya tidak mau selesai acara ini setiap malam, banyak sampah-sampah yang berkebaran. Bukan hanya digunakan untuk pasar ramadhan, tetapi juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang ingin olahraga pagi, yang ingin senang pagi, yang ingin jogi dan sebagainya, kurang elok kalau sampahnya bertebaran. Dengan ini dinyatakan di Buka. Dalam pembukaan itu, dimeriahkan dengan penampilan kelompok marching band dari pelajar SMA Negeri Satu Kota Parepare. Penampilan kelompok marching band ini sangat menarik perhatian warga yang berkunjung di pasar ramadhan tersebut, yang digelar mulai 16 hingga tanggal 31 Maret tahun 2024. Dalam pasar ramadhan ini, berbagai stand makanan dan minuman yang menjajakan produknya. Selain itu juga ada wahana bermain bagi anak-anak dan stand pameran lainnya seperti otomotif, elektronik serta fashion. Dari Parepare, Sulawesi Selatan TV Pare.